Intro Hai, selamat datang kembali di channel Topi Jerami Pada video kali ini, Topi Jerami akan membahas seberapa besar Bounty Ben Blackman sang wakil kapten bajak laut rambut merah Namun, sebelum masuk pembahasan, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya Untuk tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Topi Jerami Ben Blackman adalah salah satu karakter yang sudah diperlihatkan sejak awal cerita One Piece Ia pertama ditunjukkan sebagai salah satu teman dari Sengs dan kru dari bajak laut rambut merah Namun, sampai saat ini, kekuatan ataupun harga burunan dari Ben Blackman masih menjadi misteri Ben Blackman nampak seperti orang dengan kekuatan yang sangat tinggi Ia juga diduga-duga sebagai salah satu karakter yang terkuat di One Piece Kita baru hanya melihat aksinya saat ia mengalahkan beberapa anak buah iguma si Bandit Gunung Saat itu, Ben Blackman terlihat seperti mempermainkan para Bandit Gunung karena ia hanya bertarung dengan ujung dari senjata yang ia kenakan Bisa saja Ben Blackman menembak satu persatu Bandit Gunung dengan pistolnya jika ia mau Namun, sepertinya Ben Blackman hanya menggunakan pistol tersebut saat melawan musuh kuat seperti Gizaru Dengan hanya menodongkan senjatanya, bahkan seorang Admiral seperti Gizaru takut dan tidak berani menyerang Padahal seorang seperti Gizaru punya kemampuan untuk bisa mengalahkan semua Supernova Bajak laut generasi terburuk yang memiliki harga burunan di atas 100 juta beli dengan cukup mudah saat ia datang ke pulau Sabaudi Bukanlah hal yang mudah untuk bisa mengalahkan petarung kuat sekaligus pemakaian buah iblis logia seperti Pika Pika Nomi ini Namun faktanya, ancaman dari Ben Blackman ke Gizaru benar-benar membuatnya tidak berkutik sehingga ia harus mengangkat tangannya Banyak yang mengira kalau Gizaru hanya mempermainkan Ben Blackman dengan berpura-pura takut saat ditodong olehnya Rasanya hal itu tidak benar, karena Gizaru terlihat benar-benar takut pada Ben Blackman Dia telah diperintah Akainu untuk membunuh Luffy, jadi rasanya tidak mungkin ia mengabaikan perintah itu dengan berpura-pura takut pada Ben Dengan mampu membuat Gizaru ketakutan seperti itu, kita bisa menyimpulkan bahwa kemampuan Ben Blackman berada di kelas admiral angkatan laut Ia juga merupakan rekan pertama dari Sengs yang membentuk bajak laut rambut merah Sama seperti Roro Noazoro dan Silver's Rayleigh yang juga rekan pertama dari kapten kelompok bajak laut mereka Peran yang dimiliki Ben Blackman rasanya mirip dengan Rayleigh dari bajak laut Roger Kemungkinan besar mereka sama-sama berperan sebagai penasehat dari sang kapten Walaupun saat ini usia Rayleigh sudah tidak muda lagi, ia merupakan orang yang kuatannya berada di atas seorang admiral Faktanya, ia merupakan satu-satunya orang yang bisa memberikan luka pada Gizaru sampai saat ini Jika dibandingkan dengan angkatan laut, rasanya level Ben Blackman juga sudah berada di atas seorang admiral Bukti nyata dari pernyataan ini adalah Gizaru yang takut saat ditodong pistol olehnya Mungkin saja Ben Blackman punya kemampuan untuk mengapisi senjatanya dengan haki Seperti yang melakukan Zoro saat melawan Pika Dilihat dari kelompok bajak lautnya saat ini, yang kaptennya adalah salah satu Yonko Harga burunan dari Ben Blackman bisa berada di kisaran 1,7 miliar beri sampai 2 miliar beri Sepertinya itu adalah harga yang pantas bagi orang yang bisa menghentikan pergerakan dari admiral Gizaru Nah, itulah tadi pembahasan tentang seberapa besar bonti Ben Blackman, sang wakil kapten bajak laut rambut merah Jika kalian suka video ini, silahkan like, share, dan subscribe Jika kalian punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar Terima kasih Terima kasih